Oke, jadi ini adalah Iya, oh lo hampir jatuh Sekflazim Oke, jadi ini adalah Nintendo Switch yang gue beli Bentar, kebalik kalau gue nya Ya, ya Nintendo Switch yang gue beli dengan harga 1 jutaan aja teman-teman Ini kondisinya second Dan 1 jutaan itu adalah tabletnya aja Tabletnya to Dan ini harganya 1,4 Sebenernya kalau lo mau nyari, mau sabar 1,3 tuh ada tabletnya doang Dan ini yang V1, yang versi pertama Nintendo Switch Oke Nah, mungkin gue gak share pengalaman sedikit Yang gue dapetin ini tuh bodinya mulus Masih bagus, bagus banget Mungkin ada lecet-lecet sedikit ya Lecet-lecet normal lah menurut gue Dan di layarnya juga gak ada den yang cukup berarti Ada sih beberapa kayak titik-titik gitu nih Kayak gini nih Ini ada nih, titik-titik gini 1 biji doang Dan menurut gue gak mengganggu waktu gue main gitu Dan gue harus, ya ini gue beli second gitu kan Jadi ya kondisinya mungkin apa adanya gitu Nah, cuma masalah yang menurut gue agak-agak merepotkan adalah layarnya ini yang Gue ngeliat sih kayaknya jamuran gitu ya Jamuran Dan kalau gue bersihin Dia bersih Tapi nanti gak lama dia akan muncul lagi gitu Muncul lagi Cuma ya kalau lo rajin-rajin bersihin mungkin sih lama-lama akan hilang gitu ya Akan hilang Cuma sejauh ini ya berkurang cuma masih ada Tapi kalau abis dibersihin ya kinclong Kinclong banget kan Kinclong Nah oke Jadi setelah gue beli ini tentunya gue gak bisa main kalau gue gak punya Joy-Con Dan Joy-Connya gue beli Ini bukan Joy-Con asli Tapi yang gue beli itu merek IND Kalau gak salah mereknya ya Jadi katanya sih dia satu pabrik sama si Omelette ya Sama si Omelette atau sama satu lagi itu yang IIN ya Satu lagi itu IIN namanya Ini IND Eh ini IND Ada lagi IIN sama Omelette Nah yang gue beli itu yang paling murah IND Harganya itu Rp459.000 Kalau gak salah Jadi kalau digabungin ya ini dua sebenarnya harganya kurang lebih Rp2.000.000 Tapi kalau lo mau beli yang Lite Yang Lite itu seinget gue juga ada harganya sama 1,4 sama sama harga tabletnya ini 1,4 Itu banyak di e-commerce Nah ini mungkin kelebihan dibanding sama Switch yang Lite ya Kalau Switch yang V1 Kenapa gue beli Switch yang V1 Karena gue takutnya di masa mendatang gue pengen streaming Jadi gue butuh docknya gitu kan Jadi makanya gue beli yang V1 Jadi bisa dipasang gini Atau bisa ntar pake docking Dockingnya beli lagi gitu Dockingnya harus beli lagi Jadi emang perintilannya tuh banyak banget Switch ya Gue pikir tuh awalnya Kalau mau streaming lo colokin kayak gini nih Type C Itu HDMI terus colok di Elgato ya Langsung bisa Ternyata gue cobain Gue gak bisa gitu kan Ternyata harus pake dockingnya Waduh So gue merepotkan ternyata Switch ini ya Soalnya waktu dulu gue pake PS4 ya kan Langsung colok ke Elgato Nyambung ke TV gitu Ternyata Switch berbeda ya Wah Nintendo Oke ini gue coba sedikit temen-temen Buat main Pokemon Dengan posisi Si Joy-Connya Gue bilang Joy-Con boleh gak sih Kan ini kan gak Joy-Con ya Atau posisi sticknya nyambung gitu Dan disini kalau kalian pengen denger suaranya Ini bisa Jadi kalau mau streaming ala-ala ya Misalkan pakai kamera kayak gini nih Terus pengen suaranya nyambung ke PC Nggak colokin aja kabel AUX Terus lo setting deh di PC-nya Nah caranya kalau udah colokin kabel AUX kayak gini Kalian tuh ke komputer cari yang namanya Change System Sound Abis itu cari yang namanya adalah Line In Gitu Line In Dan abis itu Line In-nya tinggal kalian enable Kalian udah denger suaranya sih harusnya Dan ini kalian gede kecilin Itu ngaruh ya Tuh makin gede kan Gitu Jadi kalau kalian pengen streaming Misalkan punya switch light gitu ya Streaming by kamera Audionya bisa masukin ke PC Gitu Nah oke kita coba Cobain main sebentar disini Buat main Pokemon Gue beli Nintendo Switch itu adalah Se satu alasannya adalah buat main Pokemon gitu kan Buat main Pokemon Buat main Zelda sih gue nggak main kebetulan Gue bener-bener mainnya tuh Pokemon Dulu tuh kalau di GBA mainnya Golden Sun Lambut gue rontok Bedih Oke ini kita fight temen-temen ya Wah super efektif double kick Pokemon normal ketemu fighting Disikat Langsung ilang Wah satu hit dah kan ya Nah tapi kalau streamingnya gini kan agak pegel ya sebenernya Kalau streamingnya mau lebih enak lagi Sebenernya kalian ubah posisi kameranya tuh jangan begini Tapi Nah kalau posisinya gini kan nontonnya lumayan enak gitu kan Kalian streaming Walaupun streamingnya itu kayak pake kamera Tapi orang nontonnya lebih enak posisinya gitu Ada audionya Gambarnya juga gerak Terus kalian tambahin hiasan-hiasan misalkan Ada penguin disini misalkan gitu kan Lucu juga ya Lucu juga ya Gue streaming kayak gini ntar deh Lucu juga ya streaming posisinya kayak gini Dan orang bisa liat lu juga gitu Dan lu bisa tambahin facecam juga Misalkan lu streamingnya pengen punya facecamnya juga Ada facecamnya juga Tambahin aja facecamnya disini gitu kan Nah facecamnya disini misalkan Nah mungkin masalah terakhir yang pengen kalian tanyain Mungkin ya masalah baterai Baterainya ini masih lumayan kuat banget Gue tuh kalau gak salah tuh bisa sampai sekitar 3 jam ya Masih kuat 3 jam Kalau gue inget-inget sekitar 3 jam tuh kuat Dan buat colokan cartridge-nya pun aman Karena disini gue pake cartridge nih Ini gue ada game Minecraft Nah lu bisa liat ada gambar cartridge kan Itu logo cartridge Karena emang Oke jangan lupa pake sendal ya Kalau mau megang switch-nya Karena switch-nya dikecolok ke komputer Jadi disini udah gue cabut kabel aux-nya Gue mau nunjukin disini gue pake cartridge Nah ini Minecraft nih Cartridge Minecraft Jadi emang gue niat beli Gue niat beli switch ini Adalah emang awalnya tuh niatnya buat anak gue gitu Buat anak gue Jadi bukan buat gue pribadi nih Eh Jadi bukan buat gue Gue belinya emang buat anak gue Tapi ya ada Pokemon-nya Pokemon-nya paling gak buat gue lah gitu Gue beli buat anak gue Gue nikmatin juga gitu kan Paling gak kan Nah Mungkin yang buat penasaran juga Kayak buat e-shop-nya ya Dia akunnya tuh kayak akun Jepang gitu Gue gak paham sebenernya jujur nih ya Gue soalnya pertama kali beli switch Dan pertama kali gue punya konsol Setelah gue tuh punya PS5 gitu Nah ini nih Shop-nya dia tuh bahasa Jepang Ini kayaknya shop-nya dia Jadi e-shop-nya aman Lo masih bisa download-download juga Gak keblokir Kan ada yang e-shop-nya keblokir ya Gue gak tau sih penyebabnya apa Yang jelas disini Lo masih bisa mainin game-game free juga Misalkan kalian emang beliin ini tuh Buat main game-game yang free Kayak Fortnite Terus Fall Guys dan lain-lain Atau kayak Overwatch Itu juga bisa gitu kan Karena gue dulu pengen punya niatan juga Pengen punya switch Jadi kalo misalkan gue ke rumah temen gue Temen gue main Overwatch Gue bisa main Overwatch juga Di rumah dia pake switch gue gitu Itulah alesan gue lah ya Nah Jadi bisa E-shop-nya aman Masih mulus juga Lumayan banget pokoknya 1,4 Tapi ya lo mesti keluar duit lagi Buat beli si controller ini sih Beli controller ini lo mesti keluar duit lagi Tapi menurut gue Lumayan buat di tahun 2023 Game-nya juga masih update Dan cartridge-nya masih mahal ya Cuma mungkin emang Yang spesial Nintendo itu kalo lo punya cartridge yang lama pun Dan lo jual sekarang Itu harganya gak jatuh-jatuh banget Oke Kalo gitu mungkin tuh ya temen-temen ya Gue mungkin sharing-sharing aja Dan mungkin kalo kalian emang tujuannya itu Beli Nintendo buat streaming Nintendo buat streaming Kalian mesti punya dock-nya juga Karena kalo gak pake dock Kalian sambungin ke Elgato langsung Dia juga gak akan muncul Jadi kalian mesti pake dock-nya Atau dock alternatifnya Kayak yang merek-merek Gue gak hafal merek-mereknya Apa sih merek-mereknya Hagibis kemarin Susah ya mereknya namanya ya Pokoknya itulah Ada third party-third party juga Cuma gue saranin Pake yang Ori-nya aja Nintendo Ori-nya Kalo gak salah tuh harganya berapa-berapa 600 ya Lumayan juga ya Udah 2, sekian ya Sub indo by broth3rmax